Hai apa kabar semuanya saya bersama dengan anakku kami mau masak ikan sama sayur saat ini yang mau lihat aktivitas kami mampir ke channel kami ikan bengkol satu kilo sedang dibersihkan ya dikasih jeruk nipis kita tunggu sebentar sambil kita menyediakan wadahnya panci sudah saya siapkan untuk mengukus ikan yang sudah saya kasih garam dan jeruk asam kemudian akan saya akan kukus ini saya masukin dulu ya ini akan saya kukus selama 15 menit kemudian ini saya akan kasih bawang putih lagi ya nama ikannya ini ikan bengkol ini kan saya kukus sudah saya tambahin tadi belum saya sebutkan bawang putih sekarang sudah saya tambahin bawang putih tambahin lagi garam dari atasnya supaya nanti dia garamnya menyerap ke seluruh bagian ikan ini akan saya kukus selama lebih kurang dari 15 menit cukup karena ikan itu gampang matangnya ya ikannya sudah matang sudah dikukus bisa langsung dimakan pasti enak bersama dengan sambal makan dengan nasi pasti matnyus tapi saya mau menggorengnya kembali dan yang dikukus ini jika digoreng kembali tidak akan banyak menyerah minyak tidak perlu lama-lama gorengnya karena dia sudah matang direbus yang sudah saya goreng ikannya sudah matang bagus kan lanjut kita kumis sayur kangkung ini bumbunya kalau sudah layu sudah harum sayurnya akan dimasukin ini sayur kangkungnya tidak usah dikasih air masih kalau dikasih air tidak kurang enak tapi selera ya boleh kasih air lebih boleh tidak kalau saya nggak pakai air langsung aja ini akan saya kasih bumbu saori ini dia bumbu saori masakan saya siap disantap ini ikan yang tadi pertama kali saya rebus dulu baru saya goreng ini hasilnya ini sayur tumis kangkung pakai bumbu saori semoga bermanfaat ya sudah selesai ini ikan yang saya rebus duluan baru saya goreng dan ini kangkung tumis pakai bawang putih saja tomat dan bumbu saori tinggal menikmati semoga bermanfaat yang belum subscribe boleh di subscribe dan like and comment terimakasih 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 terima kasih